Untuk berlangganan dengan video channel Budi Teknisi, silahkan kalian klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng sampai kelihatan berdering. Nanti kalianlah yang pertama kali akan tahu ketika Budi Teknisi upload video, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Oke, jumpa lagi dengan TV SAP dengan ukuran 14 inch ya. Ini SAP key vision dengan gejala tidak bisa start. Oke, TV-nya mau saya colokkan dulu. Ya, di dalam TV sudah ada bunyi cheat. Ya, sepertinya tegangan sudah masuk ya. Tetapi pada LED indikator, dia tidak bisa menyala ya. Meskipun saya tombol-tombol tidak akan bisa menyala. Oke, sekarang kita buka dulu TV-nya. Oh, 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 oh. selamat menikmati colokan listrik sementara mau saya pasang disini dulu pertama-tama kalau TV tadi sepertinya aliran listrik sudah masuk tetapi LED pada indikator tidak bisa menyala oke sekarang TV nya kita colokan dulu terus tegangan yang di primer yang di elko 400 volt kita cek apakah tegangannya sudah hadir ya oke sekarang kita tes tegangan yang di tegangan elko 400 volt ya pastikan ada oke tegangannya hadir 283 volt terus yang kedua kita cek di tegangan B plus ya kalau tegangan B plus ini tidak ada kemungkinan horizontal short atau STR nya disini rusak ya oke kita tes tegangan B plus oke tegangan B plus posisi sekitar 137 volt biasanya kalau TV subdivision biasanya umumnya sekitar 130 volt ya sangat tinggi terus kalau kondisi TV LED mati tadi LED indikator mati pertama-tama kita cek tegangan 5 volt ya yang di EEPROM oke kita cek yang di EEPROM di IC EEPROM atau memori ya yang ada oke normal sekitar 4,6 volt 4,6 volt biasanya sampai 4,9 volt ya normal dan yang kedua kita tes di tegangan di area sekunder ya pastikan probe hitam di ground di sekunder B plus oke terus yang nomor dua ini ya ini menyuplet tegangan yang EOV itu ke IC EEPROM dan juga ke IC MECOM untuk ini jalurnya jalur utama yang dari ELKO ini nanti saya zoom ya yang dari ELKO ini kita tes tegangannya ada berapa volt biasanya kalau keficient sekitar 9 volt ya tetapi disitu terukur 5,3 volt ya 5,3 volt yang ini tegangan audio masih suara 11 volt normal tetapi tegangan yang ini bermasalah ya drop terukur 5,3 ya tegangan ini yang mensuplai ke IC EEPROM dan ke IC MECOM dan juga ke donor ya oke kalau tegangan ini drop caranya kita harus punya alat meter ESR untuk mengecek ELKO ya kita cek ELKO nya ini kering atau setengah kering kita harus punya alat seperti ini ya ini cek ELKO tanpa copot dari mesin eh dulu saya jualan meter ESR seperti ini tetapi saya sekarang sudah tidak jual ya kalau teman-teman mau pesen meter ESR seperti punya saya atau mau pesen mesinnya aja ya nanti kalian pesen di adik saya aja ya adik saya disitu jual meter ESR dan juga mesinnya ya ready barangnya ready adik saya juga jual ya untuk nomor WA atau HP bisa kalian cek di dekrepsi di video ini ya oke sekarang kita tes ELKO nya kering atau setengah kering di jalur tegangan yang drop tadi limiter saya ini sudah saya tanda ya kalau antara 100 mikro dengan 1000 mikro sampai 2000 mikro ini biasanya harus di angka 0 ya 100 mikro dengan 2000 mikro harus di angka 0 tapi kalau 1000 mikro nanti disini berarti sudah setengah kering yang saya tandai ini khusus ELKO yang mikro farnya yang kecil-kecil oke sekarang kita tes ELKO yang tadi di tegangan ELKO yang tadi posisi disini oke dia terukur sekitar mendekat melebih dari 4,7 ya ini 4,7 4,7 mikro ya kita tes ELKO yang terukur 4,7 mikro tadi ELKO nya nilainya berapa kita lihat dulu ya ELKO nya berapa mikro ternyata kalau saya perhatikan ini ELKO nya 16 volt 1000 mikro ya 16 volt 1000 mikro oke kita copot dulu ELKO nya ya oke ELKO nya kita copot terlebih dahulu alat meter saya ini tes ELKO tanpa copot ya meskipun itu di ELKO ini masih menyimpan muatan sampai 180 volt 200 volt aman ya nggak apa-apa paling pada probe antara negatif positif itu paling nanti ada seperti api tes gitu ya tapi nggak apa-apa ya oke ELKO nya yang sudah saya copot ini ELKO nya ya ini ELKO nya dengan nilai 16 volt agak pelur sorry 16 volt 1000 mikro ya 16 volt 1000 mikro oke sudah saya jelaskan tadi kalau 100 mikro sampai 1000 mikro harus mentok di angka 0 ya oke kita tes ELKO yang tadi oke ini harus mentok di angka 0 oke kita tes ini di tegangan yang seharusnya sekitar 9 volt ya oke 16 volt 1000 mikro terukur sekitar 4,7 posisi di sini ya 4,7 ya 1000 mikro terukur 4,7 hampir mendekati 10 mikro ya harus 0 disitu jadi kalau 1000 mikro tinggal 4,7 berarti yang terkuras itu sangat banyak sekali ya oke oke elkonya mau saya ganti terlebih dahulu ini elkonya sudah eh kering ya termasuk kering lah ya 1000 tinggal koma 4,7 ya yang kurang yang terkuras sudah banyak sekali oke oke mau saya cari dulu elkonya oke ini elko yang mau saya pasang ini elko cabutan ya tetapi masih bagus saya ganti dengan 25V 1000 mikro kalau yang tadi 16V 1000 mikro sama ya oh gak sama yang beda hanya voltnya aja ya semakin besar voltnya semakin oke semakin bagus oke eh kalau elko yang baru kalau yang normal ya 1000 mikro dia pasti di angka 0 full oke full 0 ya full kalau yang kering tadi yang terkuras banyak mikronya ya sekitar 10 mikro 1000 mikro tinggal 10 mikronya yang terkuras banyak oke elko nya mau saya pasang terlebih dahulu apakah nanti sudah normal sudah diganti elko yang baru kalau pemasangan elko awas hati-hati ya bagi yang masih di belajar baru pertama antara positif dan negatif elko awas kebalik ya kalau kebalik bisa meledak ya bisa hancur elko nya oke saya cek lagi oke sudah benar positif dan negatif oke sekarang kita kita colokkan kembali tv nya oke apakah nanti sudah normal ya kita tes pada elko yang tadi oke kita cek tegangan yang saya ganti elko dia terukur 8 volt oke tadi sekitar 5 volt ya sekarang 8 volt tetapi tv nya sudah langsung menyala tanpa di remote ya ya oke sudah langsung menyala itu di kaca ya oke dan juga led indikator sudah menyala ya tadi tidak bisa menyala seharusnya kalau stand back itu menyala merah kalau setar menyala hijau ya tetapi tadi tidak bisa menyala dikarenakan elko yang di tegangan 8 volt yang mencuple IC EPROM dan ke IC MECOM itu dikatakan kering ya 1000 mikro tinggal 10 mikro oke tv nya mau saya tutup dulu oke sekarang tv nya sudah normal tadi gejalanya tidak tv tidak bisa menyala tetapi tidak bisa menyala saya sudah di cek ternyata tegangan sekitar 8 volt drop jadi 5 volt dikarenakan helko yang 1000 mikro itu terukur sekitar 10 mikro ya oke sekarang tv nya sudah normal oke itu tadi ya cara memperbaiki tv yang tidak bisa menyala oke sekian dulu sampai disini tutorial saya sampai jumpa dengan video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati